Intro Sore hari ini kita akan belajar Siapa Tuhan yang luar biasa ini, Saudara Perhatikan baik-baik Mungkin jarang saya menggunakan slide disini Tapi tadi sepertinya untuk supaya membagikan kepada Saudara Tentang Tuhan yang kita sembah Itu adalah Tuhan yang luar biasa Supaya Saudara juga mengerti, diperlengkapi Tidak gampang digoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran Ini akhir zaman, Saudara Seringkali banyak orang-orang yang memanfaatkan Untuk mengumpulkan masa, mencari orang dan sebagainya Supaya kelihatan banyak KKR-nya, terus apanya, acaranya Diundanglah orang, pokoknya dikasih apa-apa Imbalan sedikit gitu aja sudah Tapi tanpa dipikirkan bagaimana orang tersebut secara rohani Apakah menjadi orang rohani, apakah mengenal kepada Tuhan dengan benar Hanya untuk dimanfaatkan saja Saya kira ini adalah satu perbuatan yang kurang baik di hadapan Tuhan Makanya Saudara, Saudara perlu untuk mengenal siapa Tuhan yang Saudara dan saya sembah Supaya Saudara mengerti, diperlengkapi Di dalam keluaran fasal 3 ayat 15 Saudara, kita seringkali ketemu kata-kata ini Tuhan Abraham Tuhan Abraham Tuhan Isaac Tuhan Yaakob Disini saya tulis Elohim Abraham Elohim Isaac Elohim Yaakob Saya baca ya Selanjutnya, berfirmanlah Elohim kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Saudara perhatikan Kalau di dalam Alkitab kita Kalau Saudara pakai terbitan LAI Kata Tuhan yang ditulis huruf besar semua Kalau Saudara lihat di kamus Alkitab di belakang Belakang sendiri itu Alkitab kita itu ada kamus Alkitabnya Saudara cari disitu kata Tuhan huruf besar semua Disitu ditulis salinan dari sesembahan orang Israel Yang bernama Yahweh Yahweh ya Tuhan huruf besar semua di dalam kamus Alkitab itu Disebut Yahweh Dipanggil Yahweh Salinan dari Yahweh Huruf Tuhan huruf besar semua itu Disalin dari kata Yahweh Dalam bahasa Ibraninya itu Y-H-W-H atau Yod-He-W-He Pelafalannya Yahweh Dia lah Elohim nenek moyangmu Elohim Abraham, Elohim Isaac, dan Elohim Ya'kub Saudara Nenek moyang Abraham itu zaman Hawa Adam Hawa Kemudian keturunan Kalau Saudara baca di dalam kejadian fasal 1 itu Disitu kan ditulis Mulai dari penciptaan Manusia yang pertama diciptakan Itu Adam Hawa Kemudian kejadian fasal 2 Adam Hawa Kemudian disitu ada Ada Heno Ada semua yang disebut nenek moyang Kejadian fasal 1 sampai kejadian fasal 5 Bagaimana Adam Mulai umur berapa Punya anak Seth Punya anak Enos Punya anak Kenan Punya anak Mahalil Yaret Keturunan ketujuh adalah Heno Dan sebagainya Sampai kepada Abraham Jadi Elohim nenek moyang Atau nenek moyangnya Abraham itu Yaitu Mulai zaman Adam Hawa Elohim nenek moyangmu Elohim Abraham Elohim Isaac Dan Elohim Ya'kub Telah mengutus Aku kepadamu Itulah namaku Untuk selama-lamanya Jadi nama ini tidak berubah Nama Yahweh Itu tidak berubah Untuk selama-lamanya Itulah namaku Untuk selama-lamanya Kalau saudara Lihat ayat ini Elohim Abraham Elohim Isaac Elohim Ya'kub Atau Yang disembah oleh Abraham Elohim itu artinya Sesembahan Elohim itu bukan nama Itu artinya Sesembahan Sesembahan Abraham Sesembahan Isaac Sesembahan Ya'kub Saudara Tuhan memperkenalkan diri Dengan Musa Seperti itu Dalam keluaran Fasal Fasal 5 Tadi Eh Fasal 3 ayat 15 Tadi Itu dikutip oleh Rasul Paulus Kalau kita lihat Kalau kita lihat di dalam Di dalam Kisah para Rasul Saudara Kisah para Rasul Ayat yang ketiga Saya akan bacakan ya Kisah Fasal 3 Ayat yang ke 13 Disitu ditulis demikian Atau mulai Ayat 12 Kita baca Petrus Melihat orang banyak itu Lalu berkata Hai orang Israel Mengapa kamu heran Tentang kejadian itu Dan mengapa Kamu menatap kami Seolah-olah kami Membuat orang ini Berjalan karena Kuasa atau Kesalahan kami sendiri Disini Dikatakan Elohim Abraham Isaac dan Ya'kub Elohim nenek Moyang kita Telah memuliakan Hambanya Yaitu Yeshua Yang kamu serahkan Dan tolak di depan Di depan Pilatus Walaupun Pilatus Berpendapat Bahwa ia harus Dilepaskan Dan seterusnya Diperkenalkan oleh Petrus juga Elohim Abraham Elohim Isaac Elohim Ya'kub Kemudian Saudara Kalau kita lihat Di dalam Fasal 7 Ayat yang ke 8 Abraham Memperanakan Isaac Isaac ini Yang memang Dari keturunan Abraham Yang sampai Ya'kub Isaac Kemudian Ayat 32 Fasal 7 Kisah para rasul Fasal 7 Ayat 32 Disitu ditulis Akulah Elohim Nenek Moyangmu Elohim Abraham Isaac dan Ya'kub Maka gemetarlah Musa Dan ia tidak berani Lagi melihatnya Ini perkenalan Tuhan Kepada Musa Tuhan Memperkenalkan Diri Kepada Musa Akulah Elohim Nenek Moyangmu Elohim Abraham Isaac Ya'kub Kemudian Roma Fasal 9 Ayat yang ke 7 Roma Fasal 9 Ayat yang ke 7 Disitu ditulis Demikian Mulai Ayat yang ke 6 Kita baca Akan tetapi Firman Elohim Tidak mungkin gagal Sebab tidak semua Orang yang berasal Dari Israel Adalah orang Israel Dan juga Tidak semua Yang terhitung Keturunan Abraham Adalah Anak Abraham Tetapi yang berasal Dari Isaac Yang akan Disebut Keturunanmu 8 Artinya Bukan anak-anak Menurut daging Adalah anak-anak Elohim Tetapi anak-anak Perjanjian Yang disebut Keturunan Yang benar Saudara Nah disini Kita akan Melihat Keturunan Yang benar Ini sama Seperti tadi Ayatnya Elohim Yahweh Itulah Namaku Elohim Leluhurmu Elohim Nenek Moyangmu Elohim Abraham Isaac Dan Ya'kub Nah Saudara Kalau kita Lihat disini Sila ini Saudara Lihat disini Garis Biru Ini Perhatikan Abraham Isaac Punya Anak Ya'kub Ya'kub Ini yang Akhirnya Melahirkan 12 Suku 12 Anak Laki-laki Yang Mewakili 12 Suku Israel Ya'kub Ini Diganti Namanya Menjadi Israel Dan Anak-anaknya Itu Mewakili Suku-suku Israel Setelah Itu Keturunannya Melalui Yehuda Sampai Kepada Tuhan Yeshua Saudara Dan Saya Harus Mengenal Jalur Ini Saudara Kalau Kita Tidak Mengenal Jalur Ini Bingung Nanti Abraham Isaac Ya'kub Dari Tadi Kita Baca Ayat-ayatnya Bagaimana Tuhan Memperkenalkan Diri Kepada Musa Akulah Yang Disembah Abraham Isaac Dan Ya'kub Akulah Yang Disembah Nenek Moyangmu Akulah Yahweh Namanya Untuk Selama-lamanya Yang Moyangmu Disembah Abraham Isaac Ya'kub Saudara Lihat Silsilanya Itu Abraham Isaac Ya'kub Di dalam Roma Tadi Dikatakan Bukan Semua Yang Keturunan Abraham Ini Adalah Anak Perjanjian Tetapi Dari Isaac Yang Dari Isaac Sebab Apa Saudara Di Jalur Ini Ada Lagi Abraham Punya Anak Ismail Ya Ishak Punya Anak Esau Jalur Jalur Ini Yang Asal Mula Dari Kalau Kita Lihat Dari Nebayot Kedar Ismail Itu Melahirkan Keturunan Yang Akhirnya Dikenal Dengan Suku Nebayot Suku Kedar Kalau Saudara Dan Saya Seringkali Menyebut Orang Orang Yang Dari Seberang Itu Dari Kedar Nebayot Karena Asalnya Dari Ismail Dan Kalau Saudara Sampai Sekarang Kan Melihat Bahwa Kepercayaan Mereka Yang Dipersembahkan Itu Adalah Ismail Sedangkan Kitab Suci Kita Di Dalam Alkitab Disitu Dikatakan Bukan Semua Tidak Semua Yang Terhitung Keturunan Abraham Adalah Anak Abraham Tetapi Yang Berasal Dari Isak Yang Disebut Keturunan Mu Artinya Bukan Anak-anak Menurut Daging Anak-anak Elohim Tetapi Anak Perjanjian Isak Ini Anak Perjanjian Makanya Tuhan Memperkenalkan Akulah Yang Disembah Nenek Moyang Mu Yang Disembah Abraham Yang Disembah Isak Yang Disembah Yaakob Sampai Abraham Jadi Akulah Abraham Abraham Berusia 100 tahun Hidup Akulah Yahweh Yang Disembah Nenek Moyang Mu Yang Disembah Abraham Yang Disembah Isak Yang Disembah Yaakob Sudara Itulah Namanya Bukan Semua Yang Keturunan Abraham Ini Anak Perjanjian Isak Yang Menjadi Anak Perjanjian Sudara Dan Saya Ngikuti Jalur Abraham Isak Yaakob Sampai Kepada Tuhan Yesua Itu Ada Di Injil Matius Fasal Pertama Coba Sudara Lihat Injil Matius Fasal Pertama Itu Ada Silsila Tuhan Yesua Fasal Satu Sampai Kalau Sudara Baca Itu Sampai Ayat Yang Ke 17 Ada 42 Keturunan 42 Generasi Dari Abraham Sampai Kepada Kristus Sampai Kepada Tuhan Yesua Jalurnya Tetap Abraham Isak Yaakob Sampai Kepada Tuhan Yesua Nah Saudara Dan Saya Kan Percaya Ini Kan Jalur Ini Silsila Ini Siapa Tuhannya Yang Yang Memperkenalkan Diri Kepada Musa Akulah Yahweh Yang Disembah Abraham Yang Disembah Isak Yang Disembah Yaakob 720 Tahun Memperkenalkan Diri Kepada Musa Jarak Antara Abraham Ke Musa Kemudian Lanjut Terus Sampai Tuhan Yesua Ada 42 Angkatan Atau Generasi Nah Tuhan Yesua Sendiri Saudara Itu Adalah Putra Elohim Dikatakan Waktu Tuhan Yesua Mengajarkan Berdoa Tuhan Yesua Mengajarkan Doa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Tuhan Yesua Tahu Siapa Nama Bapaknya Waktu Di Bukit Getsemani Yohanes Fasa 17 Tuhan Yesua Sebelum Disalib Tuhan Yesua Berkata Bapak Peliharalah Mereka Di Dalam Namamu Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Saudara Jelas Disini Nama Tuhan Yesua Atau Yesua Itu Yang Mempunyai Arti Yahweh Sua Yahweh Penyelamat Kata Sua Itu Artinya Penyelamat Yahweh Atau Yehoah Sua Yahweh Penyelamat Itulah Nama Tuhan Kita Yesua Kenapa Kita Disini Selalu Melafalkan Nama Aslinya Yesua Yesua Yang Mengandung Arti Kata Keselamatan Disitu Yahweh Penyelamat Artinya Makanya Tuhan Yesua Berkata Bapak Peliharalah Mereka Berdoa Untuk Murid-muridnya Di dalam Namamu Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Nama Yesua Itu Kepanjangan Dari Kependekan Dari Yahweh Sua Yahweh Penyelamat Nah Sampai Sampai Disini Saudara Kenapa Kita Akhirnya Mengenal Siapa Nama Tuhan Kita Tuhan Yang Saudara Dan Saya Sembah Jalurnya Harus Ini Jangan Jalur Abraham Tetap Abraham Tapi Bukan Jalurnya Isaac Yaakob Jalurnya Lain Wah Ya Bukan Bapak Yahweh Banyak Orang Mempertahankan Oh ya Ini Ini Tuhan Ini Apa Saudara Sesembahan Kita Dengan Yang Disembah Oleh Agama Agama Lain Itu Berbeda Yang Disembah Oleh Agama Seberang Pun Berbeda Sama Sama Dari Abraham Loh Mereka Sebut Ibrahim Tapi Abraham Sama Kan Ya Sama Memang Abraham Sama Ibrahim Tapi Jalurnya Itu Bukan Jalur Abraham Ishak Yaakob Saudara Dan saya Ngikuti Jalur Silsila Abraham Ishak Yaakob Sampai Tuhan Yesua Ya itu Yang kita Percayai Keluaran 3.15 Tadi Yang berkata Pada saat Tuhan Memperkenalkan Diri Atau Menyatakan Dirinya Kepada Musa 720 Tahun Setelah Abraham Akulah Yahweh Yang disembah Nenek Moyangmu Yang disembah Abraham Yang disembah Ishak Yang disembah Yaakob Diperkenalkan Kepada Musa Dan dari sini Saudara Saudara Dan saya Percaya Bahwa Kita menyembah Kepada Tuhan Yang namanya Adalah Bapak Yahweh Bukan Bukan Jalur Yang lain Jalur Yang lain Itu yang Melahirkan Nama Yang lain Nama Yang disembah Oleh Agama Seberang Makanya Kita Tidak Menyembah Tuhan Yang disembah Oleh Yang lain Tapi Yang disembah Oleh Abraham Ishak Yaakob Sampai Kepada Tuhan Yesua Saudara Dan saya Disini Percaya Kepada Tuhan Yesua Makanya Apa Yang sudah Dijanjikan Oleh Bapak Yahweh Kepada Abraham Itu juga Akan Saudara Dan saya Terima Di dalam Nama Tuhan Yesua Amen Jadi Kita harus Tahu Silsilanya Saudara Jalur Silsilanya Ini Jangan Sampai Keliru Kalau Jalurnya Jalur Ismail Sesembahannya Namanya Beda Bukan Bapak Yahweh Namanya Siapa A L L A H Kenapa Disini Tidak Melafalkan Atau Menyebut Atau Memanggil Itu Karena Jalur Silsilanya Itu Abraham Ishak Yaakob Sampai Kepada Tuhan Yesua Amen Ya Ini Secara Sederhana Saudara Kalau Saudara Seandainya Ditanya Lulah Poh Kok Ini Pada Umumnya Gereja Ya Enggak Seperti Itu Gini Gini Saudara Saudara Dan Saya Rindu Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Kita Mau Berjalan Di dalam Jalur Yang Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalau Hari Hari Ini Dimana Tuhan Tunjukkan Kepada Kita Bahwa Sebetulnya Yang Disembah Atau Yang Seringkali Juga Orang Kristen Manggil Nama A L L A H Itu Itu Nama Nama Untuk Agama Seberang Nama Tuhannya Yang Disembah Oleh Agama Seberang Tapi Nama Tuhan Yang Saudara Dan Saya Sembah Jalur Sil-silahnya Itu Abraham Isaac Yaakob Sampai Kepada Tuhan Yesua Namanya Bapak Yahweh Ya Saudara Jangan Bingung Jangan Diombang Ampingkan Oh Itu Biasanya Tidak Gitu Gini Oke Biasanya Tidak Begitu Tapi Ini Luar Biasa Sebab Firman Tuhan Yang Berkata Seperti Itu Jalurnya Harus Bukan Semua Yang Keturunan Abraham Itu Anak Perjanjian Tetapi Yang Dari Isaac Jelas Kan Sudah Jadi Yang Dikorbankan Itu Adalah Isaac Bukan Ismail Ismail Ini Yang Melahirkan Suku Bangsa Kedar Nebayot Dan Sebagainya Itu Yang Melahirkan Tuhan Yang Namanya All 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 Tadi Nah Waktu Di Jaman Musa Torat Diberikan Kepada Bangsa Israel Torat Itu Adalah Firman Tuhan Yang Sampai Hari Ini Kita Percayai Karena Penggenapan Di Dalam Tuhan Yesua Berkata Bahwa Tuhan Yesua Tidak Menghapus Satu Koma Satu Yot Satu Titik Pun Tidak Dihapus Makanya Torat Tuhan Atau Firman Tuhan Itu Harus Nyambung Saudara Kalau Kita Torat Dalam Perjanjian Lama Itu Harus Nyambung Di Perjanjian Baru Kalau Tidak Nyambung Itu Jelas Bukan Firman Tuhan Makanya Kita Percaya Perjanjian Lama Kita Percaya Perjanjian Baru Semua Pengajaran Pengajaran Di Jaman Sekarang Ini Kalau Ditarik Benang Merah Harus Nyambung Dengan Perjanjian Lama Ditarik Dari Perjanjian Lama Ke Sekarang Itu Harus Ada Sambungannya Harus Ada Yang Menghubungkan Harus Ketemu Sambungannya Itu Harus Ada Nah Kitab Suci Kitab Suci Yang Lain Tidak Nyambung Saudara Meskipun Berkata Bahwa Mereka Percaya Kepada Torat Tapi Kalau Disambung Dengan Kitab Suci Mereka Tidak Nyambung Antara Torat Dan Kitab Suci Mereka Perjanjian Lama Tapi Kalau Perjanjian Lama Ditarik Ditarik Dengan Perjanjian Baru Yang Sekarang Ini Kita Percayai Itu Nyambung Cuman Ajaran Ajarannya Yang Harus Kita Kita Perhatikan Pengajaran Pengajaran Di Dunia Lingkungan Orang Percaya Atau Lingkungan Kristen Pun Harus Kita Waspadai Karena Ini Akhir Jaman Saudara Semua Ajaran Ajaran Yang Baru Itu Harus Nyambung Dengan Perjanjian Lama Nyambung Itu Artinya Saya Berikan Contoh Misalnya Di Dalam 1 Korintus Fatsal Yang Kesepuluh 1 Korintus Fatsal Yang Kesepuluh Coba Kita Baca 1 Korintus Fatsal Sepuluh Mulai Yang Pertama Aku Mau Supaya Kamu Mengetahui Saudara Saudara Bahwa Nenek Moyang Kita Semua Berada Di Bawah Perlindungan Awan Dan Bahwa Mereka Semua Telah Melintasi Laut Untuk Menjadi Pengikut Musa Nah Disini Nama Musa Keluar Mereka Semua Telah Dibaptis Dalam Awan Dan Dalam Laut Mereka Semua Makan Makan Rohani Yang Sama Dan Mereka Semua Minum Minuman Rohani Yang Sama Sebab Mereka Minum Dari Batu Karang Rohani Yang Mengikuti Mereka Dan Batu Karang Itu Yalah Kristus Nyambung Saudara Perjanjian Lama Itu Semua Menubuatkan Tentang Munculnya Tuhan Yaitu Kristus Tuhan Yesua Tuhan Yesua Hamasiyah Ayat Yang Kelima Tetapi Sungguhpun Demikian Elohim Tidak Berkenan Kepada Bagian Yang Terbesar Dari Mereka Karena Mereka Ditewaskan Di Padang Gurun Orang Israel Yang Dibawa Musa Keluar Dari Mesir Itu Satu Generasi Mereka Itu Dibinasakan Sama Tuhan Ini Bangsa Perjanjian Bangsa Pilihan Tapi Karena Mereka Tegar Tengku Tidak Percaya Akhirnya Generasi Itu Dibinasakan Generasi Berikutnya Yang Diperkenankan Masuk Ketanah Perjanjian Nah Saudara Itu yang Dikatakan Sebagian Besar Dari Mereka Ditewaskan Di Padang Gurun Kemudian Ayat Yang Keenam Semuanya Ini Telah Terjadi Sebagai Contoh Bagi Kita Untuk Memperingatkan Kita Supaya Jangan Kita Menginginkan Hal-hal Yang Jahat Seperti Yang Telah Mereka Perbuat Dan Supaya Jangan Kita Menjadi Penyembah Berhala Sama Seperti Beberapa Orang Dari Mereka Mereka Yang Dimaksud Disini Adalah Bangsa Israel Dimana Saat Itu Mereka Dibawa Keluar Oleh Musa Dari Mesir Seperti Ada Tertulis Maka Duduklah Bangsa Itu Untuk Makan Dan Minum Kemudian Bangunlah Mereka Dan Bersukaria Ayat 8 Janganlah Kita Melakukan Percabulan Seperti Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Pada Satu Hari Telah Tewas 23.000 Orang Dan Janganlah Kita Mencobai Tuhan Seperti Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Mereka Mati Dipakut Ular Dan Janganlah Bersungut Sungut Seperti Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Mereka Dibinasakan Oleh Malaikat Maut Ayat 11 Semuanya Ini Telah Menimpa Mereka Sebagai Contoh Dan Dituliskan Untuk Menjadi Peringatan Bagi Kita Yang Hidup Dialami Oleh Bangsa Israel Itu Menjadi Contoh Bagi Saudara Dan Saya Yang Hidup Di Zaman Akhir Ini Itu Yang Saya Sebut Tadi Harus Nyambung Semua Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Semua Orang Orang Pilihan Dari Bangsa Israel Yang Percaya Kepada Bapak Yahweh Itu Kalau Ditarik Ke Perjanjian Lama Eh Ke Perjanjian Baru Harus Nyambung Kitab Suci Kita Itu Nyambung Dari Perjanjian Lama Saya Tidak Tidak Berani Untuk Memikirkan Mereka Yang Menganggap Perjanjian Lama Sudah Tidak Berlaku Lagi Apa Yang Menjadi Dasar Iman Mereka Perjanjian Baru Perjanjian Baru Ini Harus Nyambung Kalau Ditarik Garis Dari Perjanjian Lama Saudara Ini Mendasari Saudara Supaya Saudara Tidak Bimbang Dan Ragu Kenapa Kita Kok Seolah Kembali Ke Perjanjian Lama Bukan Kembali Ke Perjanjian Lama Tapi Saudara Dan Saya Itu Percaya Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Mulai Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Semua Pengajaran Pengajaran Di Jaman Jaman Ini Harus Nyambung Dengan Perjanjian Lama Nyambung Itu Artinya Harus Kalau Ditarik Garis Oh Ya Nyambung Seperti Ini Kalau Orang Israel Bercabul Dibinasakan Hari Hari Ini Kalau Saudara Dan Saya Bercabul Tidak Bertobat Ya Dibinasakan Sama Tuhan Jangan Percaya Ada Orang Yang Bilang Ngajarkan Wah Kita Ini Di Dalam Kristus Sudah Ditebus Dosa Kita Dari Dosa Masa Lalu Masa Kini Dan Dosa Yang Akan Datang Jadi Kita Ini Berbuat Dosa Pun Tetap Masuk Surga Itu Ajaran Yang Tidak Nyambung Dengan Perjanjian Lama Saya Ulangi Ya Kalau Ada Ajaran Meskipun Kita Dosa Tidak Bertobat Tidak Tau Saudara Itu Dosa Bercabul Bersungut Sungut Aja Tadi Disini Ditewaskan Dosa Misalnya Katakanlah Homoseksual Lesbi Tidak Bertobat Ditewaskan Itu Ada Di Perjanjian Lama Perjanjian Lama Ini Sebagai Contoh Untuk Saudara Dan Saya Yang Hidup Di Zaman Perjanjian Baru Di Akhir Zaman Ini Kalau Yang Dulu Ditewaskan Sekarang Pun Kalau Tidak Bertobat Ya Ditewaskan Sekarang Ada Ajaran Sekali Percaya Kepada Kristus Meskipun Kita Tidak Bertobat Sampai Akhir Kita Tetap Masuk Surga Itu Tidak Nyambung Dengan Perjanjian Lama Tidak Ada Di Perjanjian Lama Yang Seperti Itu Ini Kan Hidup Di Dalam Kasih Karunia Makanya Tidak Ada Keselamatan Menurut Torat Loh Iya Tapi Itu Torat Bayangan Dari Perjanjian Baru Artinya Bayangan Itu Saudara Dan Saya Harus Bisa Bayangkan Perjanjian Lama Kalau Hidup Tidak Bertobat Itu Pasti Tidak Masuk Surga Karena Apa Karena Perjanjian Lama Seperti Itu Perjanjian Baru Pun Tetap Seperti Itu Kalau Tidak Bertobat Bukan Dikatakan Loh Kita Kan Hidup Di Zaman Kasih Karunia Iya Memang Kasih Karunia Apa Kasih Karunianya Bedanya Dengan Perjanjian Lama Bedanya Semua Korban Korban Yang Secara Lahiri Bawa Domba Bawa Sapi Bawa Lembu Dikorbankan Untuk Pengampunan Dosa Itu Sudah Dihentikan Pas Tuhan Yesua Menjadi Korban Di Atas Kayu Salib Sudah Tidak Perlu Lagi Kita Membawa Domba Membawa Kambing Membawa Lembu Untuk Menebus Dosa Kita Tidak Perlu Itu Semua Korban Korban Sudah Dihentikan Oleh Tuhan Yesua Saudara Dan Saya Cukup Mengakui Dosa Kita Percaya Kepada Tuhan Yesua Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Tidak Usah Bawa Domba Lagi Tidak Usah Bawa Lembu Lagi Karena Korban Itu Sudah Dipikul Oleh Tuhan Yesua Sudah Diganti Makanya Kita Cukup Datang Mengaku Dosa Maka Dosa Kita Diampuni Oleh Darah Tuhan Yesua Maka Kita Dibenarkan Dan Kita Sanggup Berdiri Di Adapan Tuhan Dan Terus Menjagai Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Gentar Tidak Berbuat Dosa Kemudian Sampai Keakhir Kita Tetap Setia Maka Kita Percaya Bahwa Kita Akan Masuk Surga Itu Kasih Karunianya Sudara Tidak Perlu Lagi Bawa Lembu Tidak Perlu Lagi Bawa Itu Korban Sudah Dihentikan Sudara Nyenggol Mayat Di Perjanjian Lama Najis Tidak Boleh Datang Ke Tempat Ibadah Kalau Sekarang Nyenggol Mayat Datang Kepada Tuhan Yang Najis Najis Datang Kepada Tuhan Minta Ampun Biarlah Darah Tuhan Yesua Menyucikan Kita Datang Ke Gereja Datang Beribadah Tidak Masalah Itu Kasih Karunianya Itu Anugerahnya Itu Bedanya Hidup Di Zaman Perjanjian Lama Dengan Saudara Dan Saya Yang Hidup Di Zaman Akhir Ini Itu Bedanya Jangan Ditambahkan Meskipun Kita Orang Ya Memang Kita Semua Orang Berdosa Tapi Di Dalam Tuhan Yesua Dosa Kita Sudah Dipikul Artinya Saudara Begitu Kita Ada Kesempatan Sadar Bertobat Kita Mengakui Dosa Kita Dosa Kita Diampuni Bukan Dengan Sendirinya Yang penting Saya Percaya Kristus Dosa Saya Otomatis Diampuni Sudah Semuanya Tidak perlu Mengaku Dosa Tidak perlu Ini Ada yang Sampai Mengajarkan Tidak perlu Kita Terus Mengaku Dosa Dosa Kita Sudah Diampuni Jadi Kalau Berdoa Itu Global Saja Tuhan Ampuni Semua Dosa Dosa Saya Sudah Berhenti Titik Jangan Minta Ampun Lagi Sudara Yesaya Fasal 59 Ayat Yang Kedua Disitu Dikatakan Yang Memisahkan Kita Dengan Tuhan Itu Adalah Segala Dosa Dan Kejahatan Kita Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Tidak Datang Minta Ampun Dulu Minta Supaya Dikoreksi Hidup Kita Kemudian Baru Kita Bisa Nyambung Dengan Tuhan Kalau Kita Itu GR Merasa Diri Sudah Nyambung Tapi Kita Itu Tidak Bisa Dengar Suara Tuhan Tidak Bisa Pastilah Pasti Disitu Tuhan Tidak Bisa Menerangi Kita Tuhan Tidak Bisa Memimpin Kita Tuhan Tidak Bisa Berbicara Kepada Kita Karena Apa Ada Yang Memisahkan Kita Yaitu Dosa Kita Yang Belum Kita Akui Saudara Mengaku Dosa Itu Mengaku Dengan Mulut Bukan Dalam Hati Maka Tuhan Akan Menyelamatkan Kita Justru Kalau Saya Katakan Ya Harus Mengaku Dosa Satu Ayat Yang Kesembilan Tuhan Itu Setia Dan Adil Barang Siapa Mengaku Dosa Maka Tuhan Akan Mengampuni Dosa Dosanya Bahkan Tuhan Akan Menyucikan Dia Dari Segala Kejahatan Artinya Apa Saudara Pengampunan Tuhan Itu Kalau Kita Berbuat Dosa Tuhan Mencatat Dosa Kita Tapi Digambarkan Itu Seperti Mencatat Di Papan Tulis Nulisnya Pakai Kapur Kalau Zaman Sekarang Nulisnya Pakai Kalau Papan Tulisnya Whiteboard Pakai Spidol Yang Bisa Di Hapus Lagi Begitu Di Hapus Sudah Tidak Ada Tulisannya Kalau Nulis Pakai Kapur Di Hapus Bersih Setan Juga Mencatat Di Saat Seseorang Berbuat Dosa Tapi Mencatat Itu Di Kertas Saking Banyaknya Sampai Di Gulung Kertasnya Itu Banyak Dicatat Sama Pulpen Ya Begitu Seseorang Itu Dia Mau Melayani Tuhan Setan Datang Kamu Tidak Usah Sok Soan Sok Suci Sok Mau Melayani Tuhan Inilah Dosamu Wah Dikasih Gulungan Dosa Dosanya Bener Dia Tertuduh Waduh Saya Orang Berdosa Tertuduh Terus Tapi Orang Yang Mengerti Firman Tuhan Begitu Dia Berbuat Dosa Sadar Dia Bertobat Tuhan Ampuni Bang risen Dosa expression Ampuni Di kantor Saya Sama-sesama Dikembalikan uangnya Semua itu diakui Begitu kita mengakui Darah Tuhan Yesua menyucikan kita Tadi dicatat di papan tulis Dihapus, begitu saudara Minta ampun, mengakui dosa saudara Dihapus Seolah-olah kita tidak pernah Berbuat itu, karena sudah dihapus Tapi kalau tidak ada pengakuan Ya itu tetap tertulis disitu Beda dengan setan Setan nulisnya di gulungan kertas Saking banyaknya dengan ballpoint Jadi tidak dihapus Saudara minta ampun sama Tuhan pun Ini dosa masih ada Kalau saudara mau berdoa Ditatangi setan, oh kamu lihat ini dosamu Benar juga ya Itu dosa saya, tertuduh Akhirnya sudah males berdoa Jauh dari Tuhan Males ke gereja Males baca kitab suci Males bersekutu Males semua Itu karena tuduhan setan Kita harus percaya pada saat kita Datang kepada Tuhan Mengaku dosa Dosa kita itu dihapus Amen Jadi kalau kita berbuat dosa Diingatkan Minta ampun sama Tuhan Yohanes 1 1 Yohanes 1 1 Yohanes 1 1 Yohanes 9 Minta ampun Datang Nah itu loh bedanya Saudara Kalau zaman perjanjian lama Berbuat dosa Harus datang bawa domba Dispersembahkan kepada imam Nah imam itu yang sudah digantikan oleh Tuhan Yesua sebagai imam besar Itu yang tidak ada Korban-korban itu sudah diganti oleh Tuhan Yesua Nah saudara Jadi Kita Jangan tergoda Dengan berbagai-bagai Pengajaran-pengajaran Yang mengajarkan Wah jalan ke surga Yang penting kita ini sudah ada Di perjanjian baru Kita hidup di zaman kasih karunia Meskipun kita homo Meskipun kita dosa Apa Pedofil Sukanya itu sama anak-anak kecil Sukanya sama sesama jenis Saudara Itu dosa Nyabu Kita terikat dengan pornografi Kita Tidak perlu Bertobat Tetap saja Itu Itu daging kita Tapi dosa kita sudah ditebus kok Tetap saja dilakukan Nanti kalau mati Karena kita percaya Tuhan Yesua Kita akan masuk surga Loh Kan Bahaya Ini ajaran yang tidak nyambung Kalau ditarik garis Atau benang merahnya Tidak ada dengan perjanjian lama Karena apa Perjanjian lama tadi dikatakan Jangan mengingini hal-hal yang jahat Jangan menyembah berhala Jangan kita melakukan percabulan Jangan mencobai Tuhan Jangan bersungut-sungut Itu yang Di perjanjian lama Harus nyambung dengan perjanjian baru Saudara dan saya Bisa harus membayangkan Sebab itu kita perlu belajar Apa yang diajarkan Di dalam perjanjian lama Supaya kita mengerti Untuk berhati-hati Di dalam perjanjian baru Ajaran-ajaran yang tidak nyambung Itu jelas bukan dari Tuhan Akulah Elohim Nenek moyangmu Elohim Abraham Ishak Yaakob Kemudian Musa Itu Tuhan memperkenalkan Kepada Musa Dan Musa Mendapatkan Torat Tuhan Torat ini yang disebut Perjanjian lama kan Itu Musa yang menerima Dari Bapak Yahweh Nah dilanjutkan Sampai Tuhan Yesua Tuhan Yesua adalah Firman yang hidup Firman yang sudah menjadi daging Dulu ditulis Di dua loh batu Sekarang Setelah Tuhan Yesua Ditulis di loh hati kita Firman itu harus tertulis Di loh hati kita Setiap kali kita Mau berbuat sesuatu Firman itu ada Di dalam hati kita Oh enggak bisa Ini melawan Tuhan Ini enggak sesuai dengan Firman Tuhan Saya harus Mentaati firman Tuhan Orang-orang yang hidup Seperti ini Sampai pada akhirnya Dialah yang disebut Selamat Masuk surga Amen Nah Tuhan kita Harus jelas Tuhan yang kita sembah Harus jelas Saudara jangan Gampang bingung Diombong-ambingkan Dengan berbagai-bagai ajaran Ini akhir jaman Muncul macam-macam Ajaran Yang kadang-kadang Membuat kita itu Hidup sembarangan Sebagai orang Kristen Ya Kumpul kebun Enggak menikah Secara resmi Atau Selingkuh Dengan suami Atau istrinya orang Sama aja men Terhik ke gereja Muci Tuhan Tuhan kita Heran dan besar Ajaib lah Tuhan Enggak bisa itu Saudara Enggak nyambung Itu dengan Apa yang sudah Firman yang sudah Diturunkan Melalui Musa Para Nabi Enggak nyambung Saudara dan saya Harus bisa Bayangkan Semua yang di perjanjian Lama dosa Hari-hari ini Tetap dosa Kecuali yang sudah Ada di dalam Tuhan Yesua Mengenai korban-korban Tadi Itu sudah Enggak perlu kita lakukan Itu bedanya Kita hidup di zaman Kasih karunia Di dalam Tuhan Yesua Itu semuanya Ya memang Datang kepada Tuhan Sampai hati kita bertobat Tuhan yang melihat hati Maka kita akan menjadi Orang yang terus Dipimpin oleh roh kudus Tuhan tahu kemampuan kita Dia berikan roh kudusnya Supaya kita itu Bisa bertahan terus Sampai ke akhir Ya saudara Ada apa Kemarin Waktu Jumat Saya ngajarkan ini Ada yang tanya kepada saya Pak ibadah hari minggu itu Nyambungnya di perjanjian lama Dari mana Apa ada Saya berkata Hari minggu itu Hari pertama Dalam minggu itu Atau hari ke-8 Setelah hari ke-7 Setelah sabat Masuk hari pertama Hari Minggu itu Nah saudara Mulai zaman Pesah Pasca Atau Sukot Disuruh merayakan 7 hari Pasabat Hari Hari minggunya Itu perayaan besar Justru Ya Perayaan besar Makanya Kalau kita tahu Hari raya Pasca Dikenapi di dalam Kematian Tuhan Yesua Hari raya roti Tidak beragi Itu digenapi oleh Orang-orang yang Tidak ada lagi Ragi Di dalam Tuhan Yesua Ragi dosa Dilahirkan kembali Kemudian hari raya Buah sulung Digenapi oleh kebangkitan Hari kebangkitan Itu hari pertama Hari pertama Dalam minggu itu Itu hari minggu Disuruh merayakan Hari raya Sukot juga Suruh merayakan 7 hari Hari ke-8 Ada perayaan besar Itu hari minggu Zaman gereja Yang mula-mula Kalau kita lihat Setiap hari Mereka beribadah Sebab apa Semua hari Baik di masa Tuhan Jadi kita harus tetap Tetap bisa ngelihat Jangan terlalu Gampang terpengaruh Dengan Oh ini Ini dari Penyembahan berhala Lihat dulu Ya mungkin ini Mendasari kita Supaya kita Maksudnya Jangan gampang Terombang-ambing Kalau saudara dikatakan Apa Bapak Yahweh Segala Tidak perlu itu Perjanjian lama Apa Sukot Perjanjian lama itu Saudara Nanti di belakang Ada traktat-raktat Kalau habis Nanti bisa disediakan lagi Saudara banyak belajar Ini akhir zaman Kita perlu belajar Kalau kita tidak belajar Kita dibohong-bohongi Jadi bulan-bulanan setan Setan sudah menyusup Bukan cuma menyusup di dunia Bukan di nightclub Bukan di pub Bukan di karaoke saja Setan itu nyusup Di gereja pun Setan itu sudah nyusup Bahkan Sudah nyusup di mana-mana Hati-hati Untuk kita tetap Waspada Berjaga-jaga Makanya Jadilah pengikut Kristus yang setia Yang cinta Akan firman Tuhan Jangan Saudara Ikut-ikutan Kalau kita ikut-ikutan Itu Kristen apa Namanya Kristen Empret Kita harus jadi Kristen yang Raja Wali Seperti tadi contohnya Raja Wali terbangnya sendirian Tidak pernah seumur-umur Raja Wali itu terbang itu Bareng-bareng Itu empret Saudara Raja Wali terbangnya selalu sendirian Saudara lihat tadi Luar biasa Nah orang Kristen itu Maunya ikut-ikutan Wah nanti saya dianggap aneh Saya kok sendirian Yang lainnya itu begitu Saudara mau jadi Kristen Raja Wali Atau Kristen Empret Gitu aja Kalau Kristen Empret ya Sukanya itu rame-rame Saudara jangan mau Jadi Jadi penggembira-pengembira Kita harus jadi Kristen Raja Wali Meskipun sendiri kita tetap terbang tinggi Meskipun badai Wow badainya Justru kita kepakan sayap Maka Tuhan akan angkat kita Itu Kristen Raja Wali Kalau Kristen Empret Banyak ngomongnya Rame Pasar sendiri itu Itu Kristen Empret Selalu Gerubiukan Kalau enggak bareng-bareng orang banyak Enggak berani Raja Wali beda Nah Tuhan mau Menjadikan saudara Dan saya itu Kristen Raja Wali Jangan takut Dengan manusia Takutlah sama Tuhan Lebih daripada Takut kepada siapapun Takutlah sama Tuhan Saudara takut sama istri Di depan istri pun baik-baik Kalau di belakang istri Atau di luar kota Istri enggak tahu Waduh Koyok Kuda larat Percuma kan Lebih takut sama Tuhan Kalau kita takut sama Tuhan Meskipun kita sendirian Meskipun di koda-koda Sama orang Ya kita tetap Karena apa? Kita takut sama Tuhan Tuhan tidak nampak Sepertinya tidak nampak Tapi Tuhan itu hadir di mana-mana Dia tahu apapun yang saudara dan saya perbuat Di tempat yang paling tersembunyi sekalipun Tuhan itu tahu Apa yang kita perbuat Takutlah sama Tuhan Lebih daripada takut kepada semua Di dunia ini Takut sama Tuhan Itu yang utama Juga mentaati firman Tuhan Karena kita mengasihi Tuhan Bukan karena kita Mau loyal sama organisasi Mau loyal sama gereja Tapi maksud saya Jadilah pengikut Kristus itu yang setia Sendiripun kita tetap bertahan Tetap berjalan Ya Jangan mau kita disalahgunakan Hanya untuk ngebek-ngebek Supaya Ini ada acara KKR Ayo diundang Kasih makan Kasih sangu Saya sedih saudara Beberapa saya tanya Dari kelompok-kelompok ya Saudara-saudara gak tahu Dari kelompok-kelompok mana itu Oh sekarang pindah ke sana Kenapa? Nasinya disana bukan nasi bungkus Tapi nasi bakmoy Saudara datang ke gereja Tidak hanya untuk mendapatkan nasi bungkus Atau nasi bakmoy Kita cari Tuhan Cari kebenaran Pikirkan halal rohani Janji Tuhan kepada setiap orang yang setia Itu surga Surga itu gak cuman kerajaan-kerajaan di dunia ini Jauh lebih bagus Takutlah akan Tuhan Cari kebenaran Belajar bertumbuh Menyembah kepada Tuhan yang benar Saudara-saudara punya prinsip Orang-orang yang punya prinsip itulah Yang disebut Kristen Raja Wali Tapi orang yang Krum-krum-krum-krum Iku emprid Amen Amen apa? Amen Kristen emprid Enggak ya Kristen emprid atau Kristen Raja Wali tadi? Raja Wali Jangan lupa like, share, dan subscribe